Ada ratusan iguana di tempat ini Seperti yang kalian tau, belakangan ini aku senang sekali dengan iguana Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat milik sahabat aku yang ada banyak sekali iguananya Nama tempatnya adalah Villa World Saya akan langsung menuju ke tempatnya, kita akan lihat semua koleksi iguana yang ada disana Lalu dari alamat yang dikasih sih harusnya sudah bener ya disini, Luki Tadi namanya jalan gelatik gitu, Luki Kok aku nemunya bebek, Luki? Itu bebek Nah itu bener, Luki, Luki, Luki Kamu lihat, loh kok burung ya Luki Tapi ada cek Remisi Mas Gery Oh ini pak Wah ini Bro Selamat datang Wah kenalin dulu teman-teman Gery Iya Gery Wah ini yang biasa tuh, Gery Coklatos Salah satu ahli iguana Aku mau belajar datang kesini, jadi teman-teman ikutin aku, kita boleh masuk bro? Boleh dong Kita mau lihat koleksinya Dia punya, ada ratusan disini Belum hitung sih, coba nanti barang-barang hitung Gimana nanya pak? Nggak bawa ah Jangan orang gua rokok diadu Putus nanti ekornya Gery ini punya ratusan di dalam Nanti kamu masuk ke kandang ya Ayo kita lihat Ini peliharaan atau dijual bro? Anakan yang dijual, nanti kebetulan berangan retes tuh di atas Wah enak juga ya Di rumah, pintar banget ya Jadi di rumah bikin kolam Pelihara kalau bertelur dijual Betul Cari cuan-cuanan, caranya gitu guys Kalian kalau mau manfaatkan lahan-lahan di rumah bisa tuh Ini bekas retes Apa coba lihat, oh ini kue telur Canggangan telurnya Jadi retes asli nggak di inkubator gitu Kadang latas alamnya, kadang aku nemu inkubator Coba kita lihat kurang-kurangnya, ada kurang-kurang apa aja nih disini Ini kurang-kurang brasil Kaget gue Kaget gue Bukan, bukan Lah, dia dari dalam bro Ini apa bro? Dada merah Dada merah ini guys Padahal kayak pink ya Luke ya Namanya dada merah Kok lehernya gitu dia? Paling sering bertelur Ini ada dada putih tuh yang besar Tuh, daput Darah putih Dada putih Dada putih Lihat guys Lihat guys Gak takut pak ya Dia bukan takut lagi, dia emang ahlinya Ini jantan Tau dari mana bro jantan? Tuh, lihat ekornya Kalo ekornya panjang dia jantan Kalo pezek ya Jadi kamu selain ahli iguana, ahli kura-kura ya bro? Aku malah dulu pertamanya kura-kura duluan Oh dia kura-kura duluan Ini berarti gak ada yang galak pak Kura-kura mana ada yang galak? Ini apa bro? Sepertinya ekornya kecil Sama ada dada putih Oh ini, lihat guys Ekornya kecil TST punya bro? TST ada di atas Tuh, ada dia Kan dia master of kura-kura Betul, semua sudah dicobain itu pasti Ini apa bro? Ini pening-sula putar, ini juga lumayan sering bertelur Kura-kura brazil dari orang-orang biasanya Padahal bukan Bukan Ini memang dia cinta sekali dengan iguana Oh iguana Waktu dia married Ini iguana juga Wah tau Maksudnya pak? Itu, pre-weddingnya sama iguana kan Kura-kuranya ada banyak banget, ini kalo aku hitung Belasan ekor lah Oke Guys, dia main tarantula juga Ini apa ini? Oh ini molding Iya molding Ini molding luki Jadi kalo tarantula itu ganti kulit utuh dia Jadi kayak gini Oh ini kulit-kulitnya semua ya? Gak gatel bro Gak tau sih Jadi dia ganti kulitnya tuh utuh Seperti hewan jadi kayak meng-copy diri gitu loh Guys ini lumayan ya kalo Wow gerak dia bang guys Tuh Lah itu di sebelah pake cangkangnya Jadi kalo tarantula ini memang sebenernya hewan display ya Bukan untuk di handle ya Jadi ya cara menikmatinya seperti ini saja Ini dia by the way mau ngirim paket nih Iya Laku Gary ini jualan iguana Setiap hari laku Gila gak? Amin Keren Wah kita udah sampai di lantai 2 ini area hewan kamu ya? Ini area hewan yang... Indoor Indoor Kita lihat satu-satu bro ada apa aja disini bro Kosong sih disitu Kosong Ini tempat inkubator sebenernya Tapi udah pada atas kan Inkubator buat Pura-pura iguana Tapi lagi gak ada guys Jadi kita geser dulu aja Guys lihat guys Blutang Sking Bro ini kenapa dia kalo dipegang tuh suka gampang pipis gitu kan? Iya sih ini aku juga makanya Di sebelah ada satu ekor lagi Tadinya mau diternak tapi Blutang Sking ini paling susah dilihat jenis kelaminnya Terakhir ku gabung Ini abis jarinya Gak bisa tunggu lagi? Gak bisa Ini apa ini bro? Papua nih Ini Irian Jaya Irian Jaya guys Soalnya lokalitinya banyak Loh kalo ini isinya biasanya kelapa muda loh Kalo gak gitu es batu pak Oh ini anak yang dari bawah tadi? Anak yang bawah tadi Gila guys anaknya dibawahnya tadi ya Ini gak susah ngerawatnya bro Tuh super gampang Aku kemarin kan beli ya yang Brazil Saya kasih tuh ke temenku Namanya Mr. Bandit Mati bro Ini mana kepala nya bro? Di sini Masuk dia ya Itu yang cute ya Ini yang cute katanya guys Sekarang Ini juga cute sebenernya ya Ini air ya dia ya Oh my god Gak berani aku Gak bakal Nyokot nanti Pegangnya gimana? Gini ya Ini yang CST atau yang AST AST Kecilnya lucu dia Kecilnya gak gigit Gigit Bisa cuman gak selincah yang besar ya Betul Ini dipancing gini Jangan bro Aku lagi pegang bahaya dia main-main Oke guys Coba pegang lagi bro Takut gue Aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri demonya Orang di kasih makan ini kaleng Rancur kalengnya Apa bedanya AST sama CST pak? Tanya nih Ini AST Wah menganggap dia bro Ya udah posisi Jangan Udah posisi defense katanya bahaya ini Lu Kalem Hati-hati bro Tangan Wah Cokot dia Ini CST Nah ini CST Jadi kalau CST itu punggungnya gak terlalu berduri lu Lihat itu? Iya betul Oh iya iya Nah lihat tuh Ini rata gitu Ini apa lagi nih? Sama sama Kok beda warna? Albino ya? Bukan Lebih terang aja sih Orang bilang ada yang pegangnya atas kepala Ada yang pegang samping Yang bener yang mana sih bro? Kalau aku segini aja sih Soalnya kalau disini agak rentan ya Wow Rentan ya Lehernya panjang Guys Jangan salah guys Ini masuk jari putus ya bro ya Bisa ditaruh lagi bro? Jangan ditiru lah pokoknya Guys pokoknya jangan ditiru Like video ini guys Subscribe guys ya Kalian kalau lihat Konten-konten hewan-hewan ini Semua ada di channelnya Youtube Gary juga ya Zilla World ya Zilla World Tuh tontonanku setiap hari Di upload setiap hari Pake handphone gak diedit Iya Udah dibalikin ya Dibalikin Ini ada kura-kura cuma satu di Indonesia Aku mendor dulu Gak gana sih Ini lebih ke unik Yang cacat-cacat gitu Iya Jadi ini adalah Kura-kura berhasil Cuma kelainan genetik Itu pahit Pahit itu jadi dia warnanya nih Putih-putih gini Oh Kayak putih pink gitu kakinya Kalau dimusang kayak mosaik Oke Galak deh juga Hilang palanya Lug, 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 Lug Hilang palanya Lug Kita ke iguana teman-teman Ini, ini guys Comot Ini green ya Green, green Kukunya lumayan sih Gak apa-apa lah Oke, diem lu Bro, tapi aku lihat Kalau di konten-konten kamu tuh Kayak iguananya tuh pinter banget Dikasih sayur Dia pada dateng gitu Pak, aku udah dipantau sama yang belakangnya pak Tuh Kan dikandang itu Kan udah dikunci kan bro Udah Aku malah kemarin nonton video dia yang terakhir tuh Tahu gak apa Lug Nangkep ular Ular, dilepas disini lari-lari ularnya Terus akhirnya dimakan sama itu Iya Gitu kalau kita kabur semua itu pasti Albino Yang green Green albino Kalau mau handle yang Albino ya aman Tapi kok agak merah-merah gitu dia Soalnya lagi ini Ada, ada, ada Kukumu sakit banget Sakit Agak merah gitu jadinya ya Oke Kukunya gak dipotong apa pak Gery males dia Di situ pak ya Kalau kucing kan biasanya lehernya Itu kalau Ini kalau iguana bagus Bisa gini main spike Ya kan Aku suka gini-gini jambulnya Terus bisa disini nih Ini guys Bisa digini-gini ini Giti-giti-giti Gitu lho Terus kalau mau nakal lagi bisa disini Kalau berani lho Kalau mau lagi disini lho Jenggernya ditarik-tarik Kalau lagi ini masih kecil kan Jangan lho pak Jangan lho pak Guys 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 Udah naik Ini siapa namanya? Ini si maskot nih Si Jabrik Jabrik Yuk masuk nyo Galak dia Luke Gada yang mau masuk Tidak apa pak Kita lihat-lihat dari luar aja Kalian lihat ya Seperti dinosaurus kecil ya guys Woy Halo Ini lumayan sakit nih kukunya udah Kalau buat di Wah 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 Keren kan Luke Itu panjang berapa bro Hampir 1,8 kali ya Iya 1,70an lah 1,70an guys Soalnya aku tuh 1,90an Kalau aku lihat di bawah masih ada sedikit Aku ada TV Pas kebetulan ada Kepala ayam mau dikasih makan Mau 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 Oke guys Kita lihat feeding Kadal nanti guys ya Kenapa cuma dia yang digabung ke ini Ke Kadal ini Waktu itu kan habis kenangnya Terus aku coba-coba ini Gabung kan Terus tunggu 2 jam Aman ya udah Sampai sekarang keterusan Ini apa bro? Ini Tegu Mana Tegu? Udah ekornya kok keriting bro? Iya ekornya putus Bekat putus Tumbuhnya kayak gitu Digigit siapa? Gak tau ya Dari pertama awal disini udah kayak gini Nah ini mau ini juga ya Ganti kulit juga ya? Iya ganti kulit Takut dia Itu dia gak takut tuh? Gak apa Asal gak amis bau ayam gitu Oh kalau amis digigit sama dia? Habis Dikejar nih aslinya Kalau selagi panas kan ada gemendung tuh Dia suka ngejar guys Ini rumah serasa kebun binatang ya Luke ya? Ya mini zoo Mini zoo Ya bener Dicampur sama blue tongue skin lagi disini guys? Itu tanimbar sama Mahera kalau gak salah Ini kamu lagi breeding ya? Coba Cuman dia Nah ini gak gigit-gigitan kan? Yaudah aman Red hypo Ini red hypo katanya ya Bro apa sih bro red hypo Ini bedanya dengan yang red albino Nah coba kita lihat ya Ini beda lho Yang ini hypo Yang ini? Red albino Red albino apa? Timin Ini warnanya kurang lagi jelek Lagi mendung kan soalnya dia Bagusnya waktu panas Yang hypo bagusnya waktu panas? Kalau yang ini? Ini udah stabil sih panas mendung Tetep segini Bedanya di penglihatan sih Yang satu ini Ngeblur penglihatannya Ini normal kayak Kayak penglihatannya Oh iya matanya normal ya Pak 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 Aku pegang Ini namanya Aku mau ngasih lihat kamera Ini lho Kan ada kuning-kuningnya Bagus ya guys Corak Saya mau pegang ini ya pak Bandit Kamu ngapain? Saya waspada nih pak Bukan waspada Dia mau kawin Siapa mau diajak kawin? Kamu lah Kalau iguana gini-gini tuh Artinya dia mau kawin Dia lihat bandit Napsu dia Nah ini lebih gede lagi Dan lebih bersih kayaknya bro Guys ini ukurannya big size banget ya Ini berapa tahun kayak gini bro? Ini kurang lebih limaan lah Terus kalau dia kawin sama siapa bro? Ini sementara tahun ini sepertinya menjomblo Oh Gagak sekali Gagak kan? Beli nggak? Jangan, jangan dulu Belum kuat di mantanya pak Gila Aku belum pernah pegangnya segede gini lho Tuh lihat tuh Lihat lho Ganti skin dia lho Ganti skin Tuh Ini dia Nantang jabet Wah Kaget gua dari sini Tiba-tiba Nantang jabet Oh nantang dia Tidak Tidak ini lagi Aduh Ini sini 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 Wah rusa semua Gyalah biarnya Lho bro ilang nanti Ambil aja Ini kemarin habis dikasih Jadi aku disini tuh kebanyakan ada yang Rescuan Iya Rescuan udah Posen kan Dikasih sini Ini jantan Oh ini hijaunya bagus sih tapi nyala gitu Iya Ini albino udah beberapa kali proven Ini lagi ambil kan Jadi waktu kawin taruh aja gitu Kalo ini udah kayak apa ya udah Udah biasa gitu loh Terus nanti apa yang dipersiapkan setelah kawin Ini nanti aku terangkatnya kasih kayak ember gitu Terus dilubangin Masukin kasih tanah embernya Terus nanti dia bertelus nih Cuan terus dia Kamu sehari makan beli kangkung sampe berapa bro? Ini sih kan ga setiap hari kangkung Sehari bisa sekarung sih kalo pas lagi Sekarung Sekarung penuh Ini juga dikasih Ini kok kuningnya keras banget ya Lihat guys ini kuningnya pekat banget loh Kayak warna stabilo nyala-nyala gitu Nanti sampe besar bakal bertahan gak? Nah itu biasanya albino ada yang Menurun Ada yang menurun Cakep ini hujaunya Ini biru Hah? Biru? Kecilnya tuh bener-bener biru Gedenya jadi kayak Tosca gini Tosca jadi Tosca Nanti dia umur 5 sampe 6 tahun jadi hijau Ini dari sini seugian banyak Yang mana yang paling sering melahirkan telur? Di belakang sih Nanti kalo ini Sekarang? Boleh yuk Guys ini ya di atas ternyata belum seberapa Kita mau lihat kandangnya tuh di belakang Keliatan gak lagi? Kayak aviary itu Iya Nah disitu Gary meletakkan ratusan iguana Bersiap Kita akan masuk ke kandang iguana Sebelum kita masuk kandang iguana Tadi seperti janji Gary ya Dia mau kasih lihat demo Ini kepala ayam ya Mau dibuat pertunjukan oleh Gary ya Dapet satu kepala ayam Ya rebutan dia guys Kalo si iguana gak ikutan Karena dia makannya sayur kangkung tuh Oke dapet Dia emang makan tiap hari kepala ayam bro Kepala ayam tapi gak setiap hari sih Kadang aku 4 hari sekali Seminggu sekali Kalo gak sisanya? Kasih makannya Ya Bisa macam-macamnya ikan Ikan laut Bro ini juga shading bro Coba tarik dikit bro Iya shading Lihat Tuh look Kayak ngerobe kertas Lu langsung hitam Iya nih bagus aslinya Tuh aslinya hitam gitu Bagus banget Ah keluar dia Satu keluar Biar kebandit Biar kebandit aja itu Anggu-anggu lagi Dia tuh nyari cewe sebenernya Lengolong menurutku Dimana ada cewe Dia gini-gini mulu Jadi ini kandang untuk Breeding ya Ini area auto Nah ini mau kawin nih Kita lihat mau kawin katanya Berhasil kawin dia guys Jadi nih cuan telur lagi telur Gitu sih gini bilang Pas banget guys Ini momen mahal Gua nak kawin Ini guys Ini kandang koloni Kandang breedingnya tuh Lihat tuh Satu, dua, tiga, pati Paling nahan Punjutnya Dua belas Dibawah lagi Dicampur kura-kura juga Dan burung murpati itu ya Kalau kata bandit ini apa Pak? Partis Bro dia main air juga gak bro? Baru aku tanya ya kan? Gapapa itu? Gapapa sih ya Ini banyak banget anakan ini Ini anakan juga tadi Yang kecil ini Yang pesi agak besarnya Yang ini yang bogus-bogus nih ya bro ya Merahnya nyala-nyala ya Lagi nyala Guys itu ada yang hamil ya Jadi perutnya besar sekali, itu sekali bertelur ada berapa butir? Paling dikit 20. Paling dikit 20? Uh, kalau 20 yang selamat berapa? 70% lah. Anggaplah 20, ya jadinya 15. 15, satu ekor berapa anaknya? Misalan 30-50 ribuan. Kaya dia, dan dia tuh punya segini banyak. Setahun itu bisa menghasilkan 100-1000 ekor. Jadi tugas jantan ini kawin terus. Pompaan terus pompaan. Ini nanti semua bertelur, 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 bertelur semua. Guys, kita lihat Gary memberi makan di sini. Oke. Langsung pada makan semuanya. Wow, enak sekali main lempar-lempar Gary ya. Tuh, waaat, oke guys. Keren banget guys. Kapan lagi kita masuk ke kandang iguana nih, Zilla World. Guys, aku menemukan salah satu iguana ini, kalau di lomba ada ya, di kontes kelas minus. Tapi ini unik banget guys, ekornya dua guys. Iguana berekor dua, yang satu lurus. Ini aslinya sebenarnya, tapi dia keris, keriting. Muncul lagi ekornya, cuman segitu doang. Ini aneh guys, aneh. Kalau kalian mau breeding iguana ya, kalian bisa belajar sama master of iguana. Gary Zilla World. Lihat di channel Zilla World ya. Subscribe, aku nonton itu setiap malam guys.